Adanya rencana pembatasan sosial skala besar Jawa-Bali membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan koordinasi dengan sejumlah jajaran. Wakil Gubernur Jawa Timur mengaku juga telah dikontak langsung oleh Menko Perekonomian terkait rencana pelaksanaan pembatasan tersebut, namun Emil menekankan jika pembatasan ini tidak bisa disamakan dengan PSBB. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga saat ini masih menunggu instruksi tertulis dan lebih spesifik dari pemerintah pusat terkait pembatasan yang akan dilakukan di wilayah Jawa Timur. Kabinet, item pembahasan saat kami laporan, karena kebetulan kami juga dikontak oleh Pak Menko Perekonomian tadi malam, kami laporan ke Ibu Gubernur dan Ibu Gubernur juga sudah mengikuti rapat dengan pemerintah pusat tadi pagi dan memang akan dilakukan pembatasan. Tetapi istilahnya ini tolong jangan segera disimpulkan bahwa ini PSBB. Akan ada instruksi yang lebih spesifik dan tertulis dari pemerintah pusat yang sedang kami junggu saat ini dan Ibu Gubernur terus berkoordinasi secara intensif walaupun beliau masih isolasi, tetapi beliau terus berkoordinasi juga dengan Perkopimda. Ini juga sudah dibahas dengan Perkopimda, dengan Pak Sekda, pada intinya apa yang menjadi arahan dari pusat tentu akan kita tidak lanjut. Emil juga menambahkan, meski masih menjalani isolasi mandiri, Gubernur Jawa Timur juga masih melakukan koordinasi dan rapat secara virtual terkait adanya pembatasan yang akan dimulai pada 11 Januari mendatang.